Halo sobat gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan Pada video kali ini kita akan membahas Kunci jawaban IPA kelas 7 bab 2 Pada tugas mari uji kemampuan kalian Pada halaman 60 di buku pegangan IPA kurikulum merdeka kalian Jadi ayo kita bahas bersama Mengenai jawaban dari setiap pertanyaan yang ada Kita mulai dari soal pertama berikut ini gen Perhatikan soal yang ada ini Salinlah bagian berikut ini dalam buku catatan kalian Kemudian lengkapi dengan gambar partikel-partikel Dalam setiap wujud jad di dalam kotak Dan tuliskan juga nama setiap perubahan wujud jad Pada setiap anak panah yang ada Begen, soal pembuka di sesi tugas kali ini Termasuk soal yang cukup mudah Kita diminta untuk mengisi kotak pada bagian tersebut Dengan cara menggambarkan keadaan atau kondisi partikel-partikel Dalam setiap wujud jad tersebut Dan juga menuliskan bagaimana perubahan wujud yang terjadi Pada setiap arah panah yang ada Begen, jadi soal ini berhubungan dengan perbedaan keadaan partikel-partikel suatu jad Dan juga berhubungan dengan perubahan wujud jad Materinya bisa kalian temukan pada halaman 50 dan 54 sampai 55 Begen, langsung kita eksekusi soal nomor 1 ini Begen, sesuai pengenalan soal di awal tadi Kita akan menentukan keadaan partikel di antara ketiga kondisi jad ini Dan kemudian nanti menentukan jenis perubahan wujud jad dari ketiga kondisi jad ini Pertama, kita akan menentukan kondisi atau keadaan dari ketiga jad yang ada Kita lebih dahulu harus menuliskan kondisi jadnya ini Oke, sebelah kiri adalah jad air yang mebeku atau es batu Tentunya dalam kondisi padat sehingga kita tulis sebagai jad padat Di tengah ada air yang mencair sehingga bisa kita tulis dalam kondisi sebagai jad cair Dan telah air atau sebelah kanan ini adalah kondisi air yang menguap sebagai uap air Sehingga bisa kita tulis sebagai jad gas Maka setelah mengetahui kondisi ketiga jad ini Kita tinggal gambar keadaan partikel Partikel jad padat, jad cair, dan jad gas Sesuai konsep dan teori keadaan partikel yang telah kita pelajari Atau kalian bisa buka rujukan di halaman 50 Untuk melihat gambar keadaan partikel pada suatu jad Kira-kira ini adalah hasil gambarnya ya gen Yang perlu kita perhatikan adalah Yaitu besar ukuran partikel harus sama atau relatif sama Dan poin pentingnya ada pada perbedaan dalam hal jarak antar partikel Oke gen, jika kalian sudah gambar Kita lanjut pada penentuan jenis perubahan wujud jad Yang akan kita tuliskan pada arah panah yang ada ini gen Kita kerjakan berdasarkan urutan termudah dulu Yang umumnya kita temukan di kehidupan sehari-hari Pertama, es batu yang berwujud jad padat menjadi air yang berwujud cat-cair Adalah perubahan wujud jad secara mencair atau meleleh Kedua, kebalikan air yang berwujud cat-cair menjadi es batu yang berwujud padat Disebut perubahan wujud secara mebeku Ketiga, air yang berwujud jad-cair menjadi uap air Ini merupakan contoh peristiwa menguap Keempat, uap air yang berwujud gas menjadi air yang berwujud cat-cair Disebut dengan mengembun atau kondensasi Kelima, es batu yang berwujud jad padat menguap menjadi berwujud jad gas Ini disebut dengan menyublim Sebagai bonus, proses kebalikan dari menyublim disebut sebagai mengkristal Nah, mengkristal ini merupakan perubahan wujud dari gas langsung menjadi padatan Ini adalah jawaban kita untuk soal nomor 1 ini gen Kita lanjut ke soal nomor 2 Masuk ke soal nomor 2 atau soal terlahir di sesi tugas kali ini Tapi soalnya beranak ya gen Ada 4 anak soal yang mesti kita temukan jawabannya Jadi perhatikan soalnya berikut ini Berikut ini adalah data titik leleh dan beberapa bahan Jawablah pertanyaan poin A sampai D berdasarkan data tersebut Baik gen, di soal ini ada 4 pertanyaan yang perlu kita selesaikan Untuk garis besar dari pertanyaannya ada pada poin rumusan masalah yang ada di kotak merah ini Soal ini berkaitan dengan materi titik leleh yang dapat kita temukan penjelasannya di halaman 58 Jadi langsung kita jawab satu persatu anak soal yang ada di nomor 2 ini gen Oke, soal pertama Poin pertanyaan A Bahan manakah yang membutuhkan panas yang paling tinggi agar meleleh? Again, kita perlu ingat bahwa titik leleh adalah titik di mana suatu benda mengalami perubahan wujud Dari wujud padat menjadi wujud cair Nah, semakin tinggi titik leleh suatu benda, maka semakin sukar benda tersebut meleleh Kalau dengan kata lain, semakin tinggi titik lelehnya, maka semakin tinggi benda tersebut membutuhkan panas dalam proses pemanasannya Maka dari itu berdasarkan tabel 2.3 yang diberikan, titik leleh besi itu sebesar 1525 derajat celcius Merupakan titik leleh terbesar dibandingkan yang lainnya Maka besi membutuhkan panas yang paling tinggi agar dapat meleleh Jadi bahan yang memerlukan panas yang paling tinggi agar meleleh adalah besi Ini untuk jawaban soal nomor 2, poin A Kita lanjut ke soal berikutnya Masuk ke pertanyaan poin B atau yang kedua Bahan-bahan manah saja yang akan mencair pada suhu di bawah titik leleh air Perhatikan pembahasan berikut ini gen Nah, berdasarkan tabel 2.3 diketahui titik leleh es adalah 0 derajat celcius Es adalah air yang membeku Maka dari itu titik leleh air adalah 0 derajat celcius Artinya air yang beku akan meleleh atau mencair pada suhu 0 derajat celcius Sehingga bahan yang akan mencair pada suhu di bawah titik leleh air Yang sebesar 0 derajat celcius adalah Satu minyak jaitun dengan titik leleh minus 20 derajat celcius Dan air raksa dengan titik leleh yaitu minus 39 derajat celcius Ini jawaban untuk soal nomor 2B kita ini gen Lanjut ke soal berikutnya Masuk ke soal atau pertanyaan yang poin C Suhu rata-rata di daerah artik Kutub utara adalah minus 30 derajat celcius Bahan manakah yang tetap berwujud cair apabila ada di daerah artik tersebut Perhatikan penjelasan berikut gen Bahan-bahan yang ada pada tabel 2.3 merupakan bahan dengan wujud jat padat Kecuali minyak jaitun dan air raksa Nah bahan-bahan padat ini dapat berubah menjadi wujud cair dengan proses mencair atau meleleh Jika mencapai batas titik lelehnya Dan bahan-bahan cair yang ada akan tetap cair jika belum mencapai titik lelehnya Yang disini akan kita sebut sebagai titik bekunya Loh kenapa berubah gen Nah kita harus ingat bahwa titik leleh dan titik beku suatu jat adalah sama Makanya fokus kita di soal ini ada pada perubahan yang berupa cairan Itu ada dua bahan yaitu minyak zaitun dan air raksa Kondisi minyak zaitun akan tetap cair jika berada di atas suhu minus 20 derajat celcius Begitu pula kondisi air raksa akan tetap cair jika berada di atas suhu Minus 39 derajat celcius Nah jika bahan-bahan tersebut dibawa ke kutub utara dengan suhu rata-rata minus 30 derajat celcius Maka bahan berupa air raksa akan tetap berwujud cair Karena belum mencapai titik bekunya yang sampai di titik minus 39 derajat celcius Tersedangkan minyak zaitun yang semula berwujud cair akan berubah menjadi padat atau membeku Karena sudah melewati batas titik bekunya yaitu pada titik minus 20 derajat celcius Dengan demikian bahan yang tetap berwujud cair apabila ada di daerah artik adalah air raksa Agen kita masuk ke pembahasan soal yang benar-benar terakhir ya gen Karena ini soal adalah anak terakhir di sesi tugas kali ini Jadi harus semangat menjawabnya karena sudah hampir selesai Nah perhatikan soal yang ada berikut pada poin pertanyaan D Suhu rata-rata di planet Venus adalah 432 derajat celcius Bahan-bahan manakah yang wujudnya akan tetap sama dengan wujud pada suhu ruang di bumi Nah bagian perhatikan penjelasan berikut ya Jadi patokan kita ada pada suhu rata-rata di planet Venus Yaitu adalah 432 derajat celcius Nah jika bahan-bahan tersebut dibawa ke planet Venus Maka bahan-bahan yang wujudnya tidak berubah atau tetap seperti wujud pada suhu ruang bumi Atau pada saat benda tersebut di bumi itu ada Pertama bahan kaca tetap padat dengan titik lelehnya yaitu kan 1400 derajat celcius Ini di atas suhu planet Venus yang sebesar 432 derajat celcius Kemudian bahan aluminium tetap padat dengan titik leleh 660 derajat celcius Di atas suhu planet Venus Tiga bahan besi tetap padat dengan titik leleh 1525 derajat celcius Di atas suhu planet Venus Kempat ada bahan emas tetap padat dengan titik lelehnya Kelima bahan perak tetap padat dengan titik lelehnya Karena di atas suhu planet Venus Dan keenam ada bahan garam Yaitu tetap padat dengan titik lelehnya yang sebesar 800 derajat celcius Di atas suhu planet Venus Ada pun bahan seperti coklat, minyak zaitun, air raksa, lilin, dan es Kemungkinan sudah menjadi gas atau menguap Karena sudah melewati batas titik didih dari masing-masing bahan tersebut Ini untuk jawaban soal poin D kita gen Silahkan ditambahkan jika dirasa ada yang masih kurang dari penjelasan sebelumnya Nah gen itulah tadi pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 7 bab 2 Di sesi soal mari uji kemampuan kalian Di halaman 60 pada buku pegangan IPA kurikulum merdeka Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis gen Jika dirasa video kali ini bermanfaat Jangan lupa untuk klik like dan subscribe Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh